hai 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 iya aku bedasan will come again with Mr.K disini ya sebelum misteri mulai pembahasan tentang One Piece jangan lupanya pencet tombol lainnya Oke karena tombolnya kalian membuat misteri makin semangat 45 bikin konten well sambil nunggu rilisan chapter terbaru yang libur misteri mau bahas terkait yang masih angkat-angkat aja nih di deket-deket ini ya yaitu soal kejaduan kit oleh Seng tentunya misteri gak bakal singgung soal Seng lagi karena juga kan masih bosen dengan beberapa konten juga fokusnya bahwa Seng semulu tapi misteri bakal tertarik untuk membahas rivalitas kitlau dan juga Luffy dan apa yang terjadi pada chapter terbaru kemarin seolah memberitahu kita trio supernova yang mengobrat napik wanukuni ini nyatanya bukanlah sebuah rivalitas yang seimbang dan untuk membuktikan hal ini misteri punya lima alasan buat jawabnya guys so langsung aja menuju ke jawabannya oke let's go rivalitas yang tak sengaja tercipta oke sebelum membahas soal alasan tadi misteri sedikit dulu perihal kenapa sih rivalitas trio supernova ini bisa tiba-tiba ada apa yang menjadi dasarnya tentu saja ya jawabannya adalah bagaimana interaksi mereka di wanukuni ketika akan bersiap menyerang Onigashima masih nyantokan diingatan kita betapa luar biasanya ketiga orang ini saling memadukan berbuatan ketiganya juga terbilang ngotot soal langkah apa yang mereka mau lakuin usai perang habis-habisan melawan Gairo dan Big Mom rivalitas ini seolah makin menjadi-jadi ketika nilai bounty mereka keluar dan baik Luffy ya kit mau pulau mempunyai nilai buruan sebesar 3 miliar beri next meskipun berbeda arah mereka masih berusaha mendapatkan One Piece dengan caranya sendiri so ini yang bikin trio supernova terasa ikonik dan bisa aja kelak keduanya justru yang akan merepaskan Luffy tapi harapan biarlah menjadi harapan dan sekarang mari kita pulih ke apa aja yang membuat Luffy masih jauh di depan mereka berdua kita kupas one by one oke alasan pertama terkait dengan seberapa dekat mereka dengan One Piece melihat dari bagaimana Roger bisa disebut sebagai raja bajak laut karena salah satu prestasi batnya menemukan lautan jelas akan menjadi keharusan untuk menentukan siapa yang terkuat di lautan harus menemui apa itu One Piece yang namun yang perlu menjadi catatan atau perhatian di antara ketiganya mungkin nama Trafalgar di Waterloo yang paling lemah jika kita membahas usaha dalam mendekati One Piece yaps laut dari awal nampak tidak memiliki ketertarikan khusus dengan One Piece ya namun hatinya terasa lebih tergugah karena penasaran akan dibalik nama di sejauh ini lo punya salinan rotpone grip sesuai yang diikutin bareng Luffy sejak keduanya tergabung dalam aliansi maka dari itu lo sangat tertinggal terkait hal ini nah buat kesendiri ya termasuknya ia cukup hebat dalam menggali informasi One Piece termasuk soal sosok dengan luka bagar ia sampai mengklaim merasa satu langkah lebih maju tapi kenyataannya gak gitu kan bagaimanapun Luffy dan kawan-kawan masih jauh mengguli keduanya sebab SCP Crew sudah tahu lebih banyak karena udah menyelami ponoglip lebih banyak bagian keunggulan Luffy dan bajak laut yang ia pimpin terlihat dengan tersimpannya rotpone grip dari tempat Big Mom apalagi adanya sosok Niko Robin sampai kapanpun membuat Luffy akan selalu lebih dekat menuju lautan yaps Niko Robin adalah kunci yang akan selalu membuat Luffy dan nakamanya melangkah jauh mendahului para rivalnya tak terkecuali lau maupun kip nilai buruan yang tidak adil kedua alasan mereka bukan rival sebanding adalah bonti yang terlalu dipaksa untuk dipukul rata bagi mister kaya ini sangat-sangat gak adil menjadikan Luffy kit dan lau diberi nilai buruan yang sama berjumlah 3 miliar beri meski dalam kasus ini Luffy masih unggul karena ia diberi gelar Yonko tapi buat orang awam pasti berpendapat kan seolah ketiganya ini punya kekuatan yang sama seiring dengan bonti yang mereka punya padahal jelas tidak sesederhana itu guys Luffy harusnya punya bonti yang lebih tinggi karena baik secara ancaman ke pemerintahan dunia yang udah ia bincarkan mulai dari NS Lobby hingga menumbangkan Kaido akan menjadi prestasi yang sulit digapai siapapun itu termasuk lau dan git namun jelas prestasi Luffy untuk dia di bonti lebih tinggi masih lebih dari itu makanya nilai buruan ini rada kurang dasar tapi bukan berarti nilai bonti ini gak ada alasan ya karena kita jangan pernah lupakan ya bahwa pemerintahan dunia belum menggembar-gembarkan terkait buah ibis nikah yang rupanya dimakan oleh Luffy so kemungkinan terbaiknya pemerintahan dunia masih berusaha menutupi kebenaran soal Luffy agar tak terlalu menarik perhatian meski masih terdapat misi karena salah satu foto Luffy yang tengah ditranspor dirfaknya ada di bonti terbaru lalu berdasarkan poinnya misalnya nggak bilang kita lalu nggak layak dapat bonti 3 miliar layak kok layak banget tapi buat setara sama Nuffini yang jelas sangat bertentangan perbedaan kekuatan yang sangat ketiga mungkin terlihat paling jelas ya kita bicara masalah laporan hias kekuatan ketiga Gear 5 Luffy aktif ya tak lama gue briskit download juga didapati telah mengalami awal ini jadi pertumbuhan Luffy membuat kit maupun lau nggak mau kalah lantas apakah ini membuat ketiganya setara sayangnya belum sepenuhnya karena ada satu yang beda lebih punya sosok mentor wailik sehingga perkembangan lebih jelas sudah lebih duluan khususnya terkait dengan pemuasaan lagi menariknya terkait soal lagi ini mungkin sosok long masih patut dipertimbangkan karena lewat laksinya kita diperlihatin gimana ia bisa memanfaatkan haki untuk membatalkan efek waibis sedangkan yustaski sulit sih meski mungkin ia juga menguasai haki tetapi untuk ada di level Luffy sepertinya belum sampai kesono lahan namun pasti Luffy juga bisa aja mengeluarkan avens haki ini menurut mister kaya masih agak sulit diimbangi kit dan lau terlebih ada beberapa kondisi membuat keduanya jati tertinggal misal kit yang salah satu lengannya harus terus menghilang hingga lau instaminanya terlihat terkuras cukup habis semisal menggunakan kemampuan rum dalam kurun waktu yang lama so apakah ini jadi pertanda kit dan lau nggak bisa berkembang ya belum tentu karena keduanya ini masih punya kesempatan kok namun sekali lagi ketika mereka berkembang pun Luffy akan terus mengembang pengalaman bertarungnya sehingga secara kekuatan Luffy udah kelewat jauh levelnya memang benar ya Tufi udah star dengan John go empat alasannya enggak kalah penting adalah armada yang mereka bertiga punya kit Pirates hit Pirates menurutku belum menyentuh level dari SHP kru bayangin aja ya misalkan merasa trium monster SHP kru aja udah cukup superior kok buat melawan kru-kru terbaik kit dan lau sekalipun menghadapi kit dan lau sepertinya Zoro walaupun Sanji masih sanggup mengimbangi itu baru sebatas kru yang tenet aja memang ada gap kemampuan kru yang besar terlebih SHP kru terkesan lebih merata pasal kekuatan selemah-lemahnya terlalu penakut pun mereka masih bisa terus membuat momentum dalam berbagai kesempatan untuk mengalahkan musuh yang lebih kuat lalu selain nakam yang di kapal SHP kru yang dipimpin Luffy juga punya pengaruh lebih besar dari bajak laut yang dipimpin lau serta gil sayangin ya Luffy bersama SHP kru udah menjadi pelindung bagi Fishman Island serta Wanukuni yang lebih gokiaya lagi SHP kru punya armada besar topi jerami so dengan amulisi armada Super Eden ini ditambah kru inti alias para nakama aja udah cukup kuat ketimpangan akan sangat terasa kit Pirates dan hit Pirates masih belum tereksplor lebih jauh dan alasan yang terakhir ya baik kit dan lau tak sanggup mengalahkan Yonko seorang diri sebagai catatan untuk kasus lau belum terkonfirmasi secara pasti ia udah beneran kalah atau ada kemungkinan melayang jadi misternya mengambil track ia melawan Big Mom sebagai last match ia berhadapan dengan Yonko sedangkan kit ya jelas soal ia melawan sex baik kit dan lau masih belum cukup tangguh untuk menangani Big Mom dimana all bakasin coba rasa sangat pedih melawan Kaido seorang diri walau dengan perjuangan yang berdarah-darah bahkan bicara masa lahir pun Luffy benar-benar bisa mengalahkan Kaido dengan usaha dan dekatnya sayang kit sebenarnya punya chance buat menyatak sejarah gemilang sama halnya seperti Luffy yaitu bisa menumbangkan salah satu Yonko apalagi kita udah punya dendam kakak gemi Pirates tapi nyatanya ya ketika ia berdepan seorang diri menghadapi Yonko hit langsung dibikin pingsan terus buat lau ya misalnya kembali lagi ya Apakah andaikan yang melawan Big Mom seorang diri ia bisa menang menurut mister kaya chancenya sangat kecil tetapi pandanganku soal ini bakal bisa berubah sepenuhnya semisal ia dan krunya sukses menang atau minimal nggak tumbang menghadapi kuru kuruigi Pirate ya kita nantikan ajalah terkait kabar lau ini dan semoga aja yang terbaru ya ada kapal kuruigi itu bukan bukan si brengsek ngucapin Zapp ya itu dia guys pembahasan mister kisual rivalitas trio supernova Apakah kalian masih merasa rivalitas ketiganya belum berakhir atau memang ketiganya masih belum pantas disebut rival karena Luffy yang lebih superior monggo diskusi santui di kolom komentar oke dan see you next time my Instagram host is everyone Salam honey media honey media